Sekitiga dengan garis sejajar sisi Ada dua Yang pertama Jika tengahnya tidak diketahui Dan yang satunya diketahui Kalau ini tidak diketahui DE sama AB tidak diketahui Maka perbandingannya CD banding DA CE banding EB Kita misalkan CD itu A kecil DA itu B kecil CE itu C kecil EB itu D kecil Jadi perbandingannya CD per DA sama dengan CE per EB Atau AB A banding B sama dengan C banding D Contoh agar jelas Yang pertama Garis sejajarnya DEAB tidak diketahui Berarti CD banding DA CE banding EB Atau A kecil banding B C kecil banding D kecil Kita substitusikan A nya 4 B nya tidak diketahui Atau AD C nya 6 8 kali silang B kali 6 6B 4 kali 8 4 kali 8 Berarti B nya Ini bisa disederhanakan 6 bagi 8 semua dibagi 2 Ini 3 Ini 4 Berarti 4 kali 4 16 Bagi 3 5 1 per 3 Jadi panjang AD 5 1 per 3 cm Contoh yang kedua Tentukan panjang EB Kita lihat Sejajarnya Tidak diketahui Berarti Menggunakan Perbandingan Ini kalau bingung kita perdirikan Kita perdirikan Seperti ini Jadi terlihat Yang sejajar DE AB Diketahui CD Panjang DA Dan panjang CE Berarti Perbandingannya A banding B C banding D Tinggal substitusikan 4 Banding 2 Sama dengan 5 Banding D Berarti Kali silang D kali 4 4D 5 kali 2 5 kali 2 Berarti D 5 kali 2 Per 4 2 setengah Jadi panjang EB 2 setengah Sifat yang kedua Sifat yang kedua Tengahnya diketahui DE Sama AB Sejajarnya Tengahnya diketahui Jika tengahnya diketahui Maka perbandingannya CD Banding CA CE Banding CB Sama dengan DE Banding AB Atau Kita Misalkan ini huruf kecil ya A A A C D E F Maka perbandingannya A per A plus B Sama dengan C per C plus D Sama dengan E per F Agar jelas Contoh Dari contoh Dari contoh terlihat Dari contoh terlihat ini Kalau tadi DE sama AB Panjangnya tidak diketahui Tapi kalau sifat yang kedua Diketahui Tengahnya ini diketahui Maka pakai Rumus A per A plus B Ini yang ditanyakan E ya Berarti E Per F DE Sama saja Panjang E Berarti A nya 4 B nya 2 E nya Ditanyakan F nya 12 Berarti Perbandingannya 4 per 6 E per 12 Kali silang E kali 6 6 E 4 kali 12 4 kali 12 Berarti E 4 kali 12 Bagi 6 12 Bagi 6 2 2 kali 4 6 Jadi Panjang DE 8 cm Contoh Yang kedua Contoh Yang kedua Pada gambar Di bawah Diketahui AE 6 cm DE 4 cm AB 16 cm CD 8 cm Berarti Tengahnya Diketahui Hitung Panjang EF Ternyata Tidak ada Puncaknya Berarti Kita Buat Seperti Ini Di garis Ini Sejajar Ini 8 cm Kita Buat Panjangnya Sama 8 cm 8 cm 8 cm Jadi Segitiga Sebangun Sebangun Tengahnya Diketahui Yang ditanyakan Disini EF Berarti EF itu EG Ditambah GF EG Ditambah GF Nah Sekarang Perbandingannya D E Banding DA Sama Dengan EG Banding AH Berarti Ini 4 Banding 4 Tambah 6 10 N Per 8 Kali silang 10 kali N 10 N 8 kali 4 32 Berarti N 32 Per 10 3,2 Jadi Panjang EF EG 3,2 Ini EG 3,2 GF 8 Jadi 11,2 Jadi Panjang EF 11,2 Kita Ulang Lagi Segitiga Dengan Garis Sejajar Ada 2 Yang Pertama Kalau Tengahnya Tidak Diketahui Berarti Perbandingannya A Banding B Sama Dengan C Banding D Sifat Yang Kedua Jika Tengahnya Diketahui Berarti Pembandingannya Perbandingannya Adalah A Per A Plus B Sama Dengan C Per C Plus D Sama Dengan E F Tengahui Tengahui